bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim asyadu allah ilaha illallah wa'dahullah syarikah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasul allazila nabiya ba'dah alhamdulillah anak-anak hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran IPS walaupun dalam kondisi belajar dari rumah atau BDR atau belajar online semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut dan menggali ilmu di pesantren-pesatuan Islam 31 Banjaran ya anak-anak yang soleh dan solehah untuk hari ini sebagaimana minggu kemarin kita menulis materi apa saja yang akan kita bahas di semester 1 yaitu yang terdiri dari dua bab yaitu bab 1 konsep ruang dan bab 2 interaksi sosial maka dari itu kita akan beranjak dari sini dan kita akan masuk ke bab pertama yaitu konsep ruang oke maka silahkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu buku tulis IPS dan pulpen dan pulpennya nanti silahkan untuk dicatat materi ini menangani konsep ruang silahkan untuk dicatat di judulnya konsep ruang oke anak-anak nah apa sih yang dimaksud dengan ruang gitu ya nah kenapa sih harus penting nah anak-anak mungkin kalian bisa melihat disini ya banyak sekali gambar begitu ya ada gunung ada sawah ada kota kemudian ada gedung-gedung dan sebagainya nah ini adalah ruang salah satu contoh dari ruang kemudian apa sih pengertiannya begitu ya nah silahkan untuk dicatat apa itu ruang nah ini ya pengertian ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal oke jadi bisa digarisbawahi bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi pertama oke jadi tadi ya contohnya ada gedung ada sawah ada gunung ini ada di mana di permukaan bumi oke kemudian baik secara keseluruhan satu bumi maupun hanya sebagian oke yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal nah ini 3 garis bawahi lagi yaitu makhluk hidup untuk tinggal maka hal tersebut atau tempat tersebut dinamakan oleh atau dinamakan ruang paham ya jadi ini sawah ada di permukaan bumi iya ini bukan di planet lainnya ada di bumi kemudian ditempati oleh manusia ya atau tempat hidupnya manusia atau mahluk hidup maka ini ruang ada pun disini gedung gedung-gedung ini pun ada di permukaan bumi atau di bumi kemudian disini pun terdapat mahluk hidup yang yang hidup ya nah ini disebut ruang juga termasuk termasuk anak-anak termasuk di kelas misalkan itu ruang kelas kemudian ada di rumah juga itu adalah ruang juga misalnya kalian ada yang hidup di apa di banjaran banjaran juga ruang karena disana ada di bumi dan ada mahluk hidupnya capus juga ruang cihamerang juga ruang kemudian rumah kalian misalkan ada di pamungpek pamungpek juga ruang paham ya jadi dimanapun itu asal itu di permukaan bumi atau di bumi baik sekedar keseruan maupun hanya sebagian nah digunakan oleh mahluk hidup untuk tinggal oke mencakup juga perairan bau laut mau sungai ada danau apakah disana ada kehidupan ada juga ya di laut ada ikan di sungai juga ada ikan di danau ada ikan itu adalah mahluk hidup tinggal maka sungai laut dan danau disebut ruang juga atau di bawah permukaan tanah di kedalaman tertentu misalkan 1 meter masih ada cacing atau belut nah itu juga disenamakan ruang oke jadi ruang T pokoknya yang ada di bumi dan ada mahluk hidup untuk tinggal oke nah karena hal tersebut begitu ya karena banyak ya ruang itu ada sawah tadi ada kota ada apa namanya ada banjaran ada pengalengan dan sebagainya tentu setiap ruang itu tidak sama satu sama lain pasti berbeda oke banjaran dengan Ciapu sama atau tidak tentu berbeda banjaran dengan Pamungpuk sama atau tidak tentu berbeda atau ini sawah dengan kota sama tidak tidak ya lalu di sawah ini banyaknya apa namanya tumbuhan padi kalau di kota ini banyaknya gedung-gedung tinggi itu sudah berbeda maka perbedaan itu menciptakan interaksi ke ruangan oke apa itu interaksi ke ruangan silahkan untuk dicatat yaitu proses hubungan timbal balik antar ruang satu dengan ruang yang lain jadi karena adanya perbedaan karena adanya ciri khas tertentu dari satu ruang maka terjadi hubungan timbal balik atau interaksi antar ruang dengan ruang yang lain contoh yang simple misalkan banjaran atau pangandaran dengan pangalengan tentu berbeda di pangandaran misalkan penghasil ikan ikan asin sedangkan di pangalengan penghasil kebun teh penghasil teh nah karena berbeda pangandaran dengan ikan dan pangalengan dengan teh maka ada interaksi ada saling hubungan timbal balik saling ketergantungan pangalengan jika pengen ikan asin dia ke pangandaran meminta ke pangandaran dan pangandaran jika ingin teh dia meminta ke pangalengan maka disana ada proses hubungan timbal balik atau interaksi paham ya karena adanya perbedaan oke kita akan dicatat kemudian nah bagaimana interaksi yang tadi terjadi anak-anak gitu ya nah karena beberapa kondisi saling bergantung kayak tadi pengalengan butuh ikan asin ke pangandaran mintanya yang diperlukan yang diperlukan untuk terjadinya interaksi ke ruangan ini silahkan dicatat yaitu interaksi antar ruang itu ada tiga ya yang pertama saling melengkapi yang kedua kesempatan antara dan yang ketiga kemudahan transfer nah ini adalah tiga interaksi ruang silahkan untuk dicatat kemudian interaksi ruang saling melengkapi itu seperti apa nah ini ya nah interaksi saling melengkapi atau disebut juga dengan komplementariti komplementariti atau regional komplementari itu adalah kondisi saling melengkapi bila ada wilayah-wilayah yang mempunyai kekhasan atau komoditas yang berbeda dihasilkan tadi contohnya misalkan wilayah A kebanyakan sayuran sedangkan wilayah B kebanyakan ikan nah maka kondisi ini bisa saling melengkapi ketika wilayah B kekurangan sayuran maka dia akan disuplai atau dia akan dikirim sayuran dari wilayah A sebaliknya jika wilayah A kekurangan ikan maka akan dikirim oleh wilayah B maka A dan wilayah B ini saling melengkapi atau komplementariti atau regional komplementari silahkan untuk dicatat di pause dulu ya videonya silahkan untuk dicatat ini dari atas semuanya sampai sini silahkan untuk dicatatat nah contohnya tadi ya pangalengan dan pangandaran kelebihan sayuran dan kelebihan ikan oke saya kira mudah untuk memahaminya kemudian yang kedua tadi adalah yang kedua interaksi keruangan itu adalah kesempatan antara itu kayak gimana sih nah kalau kesempatan antara nah nama bahasanya adalah bahasa lainnya adalah intervening opportunity nah kalau yang tadi saling melengkapi kalau kesempatan antara adalah lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan atau bisa dikatakan kota ketiga orang ketiga gitu ya yang menawarkan hal yang lebih lebih baik nah contohnya ya ini membeli suatu produk maka ia akan memperhatikan jarak dan biaya contohnya ini ya wilayah A tadi kelebihan sayuran wilayah B kelebihan ikan jika tidak ada wilayah yang lain dia akan saling melengkapi akan tetapi ternyata ada wilayah lain yaitu wilayah C dimana dia lebih dekat dan biaya untuk mengangkut makanan dan sebagainya lebih murah maka yang terjadi wilayah C adalah kelebihan ikan dan minus sayuran sama maka yang terjadi yang lebih murah dan faktor jaraknya lebih dekat dia akan interaksinya kuat sedangkan tadi wilayah A dan wilayah B karena jaraknya jauh pengalengan pengandaran dan biayanya mahal maka interaksinya lemah nah ini adalah kesempatan antara muncul misalkan ini adalah pangalengan ini pengandaran dan wilayah C misalkan adalah batu jajar misalkannya yang kelebihan ikan maka wilayah A dan wilayah C interaksinya kuat sedangkan wilayah B karena jauh dan biayanya mahal interaksinya lemah ini namanya kesempatan antara silahkan untuk dicatat lagi gambarnya juga digambar sampai sini ya di pause dulu oke anak-anak untuk yang ketiga interaksi keruangan adalah kemudahan transfer apa sih itu kemudahan transfer nah adalah transfer ability bahasa lainnya kalau ini adalah pengangkutan barang juga memerlukan biaya biaya untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah dibanding keuntungannya jadi harus untung jika biaya terlalu tinggi dibandingkan keuntungannya maka interaksi tidak akan terjadi kemudahan transfer dan biaya diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan daerah asal dan tujuan jalan yang rusak dan sulit dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal nah contohnya seorang akan menjual sayuran dari A ke B namun jalan menuju B mengalami rusak sehingga tidak bisa dilalui akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B jadi kalau kemudahan transfer adalah interaksi antar kota jika bisa terjadi jika trans biaya jarak kemudian infrastrukturnya juga mendukung pun kalau misalkan wilayah A ke wilayah B tadi ya dekat tetapi kalau jalannya rusak dan tidak bisa dilalui maka interaksi keruangan tidak akan terjadi sebaliknya jika wilayah C misalkan ke wilayah D itu sangat jauh sekali tetapi ada akses untuk mencapainya misalkan naik pesawat maka interaksi keruangannya akan terjadi silahkan untuk dicatat juga kemudahan transfer maka anak-anakku yang soleh dan soleh interaksi keruangan atau apa namanya proses timbal balik antar ruang itu ada tiga yang tadi yang pertama adalah saling melengkapi kedua kesempatan antara dan ketiga kemudahan transfer semoga bisa dipahami jika belum bisa dipahami mari kita berdiskusi di whatsapp semoga kalian sehat selalu salam buat keluarga saya tutup pertemuan ini dengan warobana atina viduniasana wakil akhir hati asana wakil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh